Tepis hubungan dengan keluarga Sule tidak baik, ini alasan Natalye tak hadiri pernikahan Rizky Febian. Pernikahan Sule dan Natalye Holscher memang sudah berakhir pada 2022 lalu, namun segala hal tentang keduanya masih terus diperbincangkan hingga kini. Banyak rumor beredar jika keduanya terlibat konflik. Rumor tersebut muncul karena ketidakhadiran Natalye Holscher ke pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Sule pun mengaku sudah mengundang Natalye. Sayangnya, Natalye tak ada di hari itu, hanya diwakilkan oleh putranya, Adzam. Natalye pun mengungkap alasannya berhalangan hadir. Bukan masalah konflik, ketidakhadirannya lantaran kesehatan. Kebetulan kemarin memang lagi syuting juga, itu lagi panas-panasan terus habis itu sakit, diinfus. Jadi sakit, sakit. Aku di rumah, istirahat. Kalau aku maksain diri yang ada aku tumbang, kata mantan istri Sule tersebut dikutip dari tayangan rumpi pada Rabu 22 Mei. Natalye pun tak membiarkan buah hatinya pergi sendirian. Disebutkan Natalye, jika putranya hadir ke pernikahan Rizky Febian dan Mahalini didampingi oleh babysitter, dan salah satu kameramen yang ditugaskan untuk mengabadikan momen kebersamaan dengan keluarga Sule. Aku bilang, adzam pokoknya baik-baik di sana ya, jangan nangis ya, jangan nangis. Jadi dia di sana ditemani suster, ada kameraman aku juga, karena aku juga mau lihat. Biar ada kenangannya, sambung Natalye. Natalye mengaku bahagia bisa melihat anak sematawayangnya bisa berkumpul dengan anak-anak Sule yang lain. Mengingat, sejak berpisah dengan Sule, buah hatinya belum bisa bertemu dengan kakak-kakak sambungnya. Ya, terharu karena itu yang aku pengen dari selesai bercerai sampai beberapa tahun adzam kan belum ketemu kakak-kakaknya. Itu memang yang aku mau, adzam bertemu dengan semua kakaknya, terangnya. Di sini aku sempat ngomong, biar adzam ketemu sama kakak-kakaknya, terus lihat di vlog juga terharu semua happy, gembira, jelasnya. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini pun menjadi momen pertama adzam berkumpul dengan kakak-kakaknya dalam formasi lengkap, setelah dia berpisah dengan Sule. Bagi Natalye, melihat adzam akrab dengan kakak-kakaknya adalah sebuah impian yang akhirnya terwujud. Biasanya gak sekomplet ini, paling putri main ke rumah. Itu yang bikin haru, akhirnya bertemu lengkap, apalagi ada Aiki, dari kecil adzam memang lebih dekat dengan Iki. Iki juga sempat ngomong, ada adzam, senang, ungkapnya. Ibu satu anak ini pun menegaskan jika hubungannya dengan Sule dan keluarga mantan suami baik-baik saja. Natalye pun tak menganggap unggahan Sule di media sosial yang ramai soal seseorang yang membenci dirinya ditujukan untuk dirinya. Kalau aku sama Kang Sule sih udah baik-baik aja ya. Bukan, itu mungkin karena netizen ada pro dan kontra. Ujarnya, dilansir dari Youtube Trans 7 Official saat jadi bintang tamu FYP.